Jembatan penyeberangan orang amruk di Florida International University, Miami, Amerika Serikat pada Kamis, 15.3. Akibat amruknya jembatan tersebut, dikabarkan satu orang tewas dan enam orang lainnya luka-luka. Sedikitnya satu orang tewas dan enam orang dibawa ke rumah sakit akibat terkena reruntuhan jembatan yang amruk, kata wali kota Miami, Carlos Jimenez. Menurut Jimenez, ada sekitar delapan kendaraan yang masih terjebak di bawah reruntuhan jembatan. Kami akan mencoba mengevakuasi mereka secepat mungkin. Terima kasih telah menonton!